Renah mengaku kebal, pembunuh kakek Alex di Garut, Pincang, ditembak polisi. Ternyata pelaku pembunuhan kakek Alex adalah kelompok preman yang suka buat onar di Pasar Ceplak, Kecamatan Garut, Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di samping itu, pelaku sempat diamuk masa gegara ribut dengan anak kakek Alex di kawasan Pasar Ceplak, Garut. Bahkan saat itu pelaku sempat mengaku kebal dari sayatan golok. Namun, pelaku pembunuhan kakek Alex kini pincang setelah kakinya tertembus peluru petugas kepolisian. Polisi menembak pelaku Tenten, 34, karena berusaha kabur dari penangkapan polisi. Meskipun tertembak, wajah Tenten tetap santai saat dihadirkan dalam konferensi persungkap kasus pembunuhan kakek Alex di Mapolres, Garut, Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024. Saat melakukan pembunuhan tersebut, Tenten bersama rekannya Hilman, 19. Keduanya sudah berhasil diringkus polisi di dua lokasi berbeda wilayah Jawa Barat, yakni Bandung dan Bekasi. Dalam pengakuannya kepada polisi, Tenten dan Hilman diketahui menghabisi nyawa kakek Alex saat dini hari. Pelaku ternyata sudah pernah punya jejak kejahatan di wilayah Kabupaten Garut. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Ari Rinaldo mengatakan, peristiwa tragis itu dipicu oleh dendam pelaku terhadap korban lantaran setahun silam. Korban disebut pernah menganiaya saudara kembar pelaku. Motifnya adalah dendam terhadap korban. Si pelaku ini adalah adik dari bahwa kakaknya pelaku ini pernah dianiaya oleh korban. Itu tahun 2023 kejadiannya. Ujarnya saat ekspose kasus tersebut di Mapolres Garut, Kamis, tanggal 9 April tahun 2024. Ia menuturkan, dendam tersebut sengaja dipendam oleh pelaku berbulan-bulan dengan tujuan agar dilupakan oleh keluarga korban. Setelah cukup lama memendam dendam itu, pelaku kemudian melancarkan aksinya dengan mengajak seorang temannya. Mereka berangkat ke rumah korban dini hari pukul 1.30, ungkapnya. Dari hasil penelusuran kasus di Kabupaten Garut oleh tribunjabar.id, pertikaian pelaku dan korban serta anak korban sempat terjadi delapan bulan yang lalu di Pasir Ceplak. Tepatnya pada Selasa, tanggal 12 September tahun 2023 pukul 19 di kawasan Pasar Kuliner Ceplak, kecamatan Garut, kota. Saat itu, Teten bersama saudara kembarnya dan satu orang temannya sempat bertikai dengan anak korban hingga mereka bertiga akhirnya diamuk masa. Ketika pelaku saat itu diamuk masa lantaran membuat onar di kawasan Ceplak dengan mengaku kebal dari sayatan golok. Kasus tersebut diketahui berujung damai di Polsek Garut, kota. Meski telah berdamai, ternyata pelaku Teten tetap menaruh dendam terhadap korban hingga akhirnya terjadilah peristiwa pembunuhan tragis itu. AKP Ari mengatakan, dari pengakuan pelaku, korban pernah melakukan penganiayaan terhadap kakak pelaku pada tahun 2023. Karena itu adiknya, Teten, merasa dendam namun dipupuk hingga satu tahun lamanya sampai kejadianlah aksi tersebut, ungkapnya. Sebelumnya, kakek Alex ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Ia ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi kepala hancur dan usus terurai saat tengah beristirahat di rumahnya di Kampung Ngamplang, Desa Ngamplang, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Minggu, tanggal 5 Mei tahun 2024, dini hari. Berdasarkan penunjuk-penunjuk yang kita dapat, yang kita kumpulkan pada saat di TKP, di CCTV, segala macam, sehingga mengarah ke tersangka HH, dan HH yang pernah kita tangkap di Kampung Ngamplang, sehingga mengarah ke tersangka kedua, yaitu saudara-saudara. Di mana, Bekasi juga? Di Bandung. Anggota Agil Motor ini dah, para pelaku ada Bihara. Ada anggota Agil Motor. Iya, ekstensi. Yang mereka dulu, Dua-duanya kan? Hal yang satu bukan. Lalu yang TIA, ya. Yang punya dendam itu yang TIA itu kan? Dan ini menurut dendamnya kepada korban atau kepada anak korban? Kepada korban. Kepada korban. Jadi korban setahun yang lalu mengenai ayah nyakaknya. Berarti anak sepamnya belum lama, ya? Sudah, Pak. Sudah sekitar 3-4 tahun. Cuman, ya. Berarti waktu itu memang menganiaya dalam konteks sejuk, ya? Saya enggak tahu. Kurang paham, ya. Kita kurang tahu. Karena memang kejadian waktu itu setahun yang lalu. Penganiayaannya karena apa? Yang kakak pelaku itu? Dengan korban. Kita fokusnya adalah perkara yang ini. Jadi kita tidak berhitungnya. Karena yang dianaiyai bukan dia. Tapi, kakaknya. Tidak ada laporan tentang tersangka ini. Siap, dan? Berarti yang korban ini adalah kelaku pengennya sebelumnya gitu? Iya. Kalau menurut keterangan tersangka. Itu kan yang menjadi alasan tersangka. Mempunyai dendam itu seperti itu. Terus sebelumnya katanya aku melakukan penganiayaan juga sebelum peristiwa semalam itu masih di hari Sabtu. Siapa? Tersangka ini. Tidak ada laporan tentang tersangka ini. Mungkin tersangka yang lain begini. Dan itu sudah kita mati. Oke, terima kasih. Tengah-tengah. Kedua pelaku dikasih hadiah oleh polisian. Kaki-kirinya diembak begitu. Karena mungkin saat kejadian pelaku berusaha melawan. Sudah, jaketnya dibentangin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.